Jokowi Dodo Jokowi Dodo Jokowi Dodo Jokowi Dodo Jokowi Dodo Jokowi berdagang apa saja untuk dikumpulkan demi biaya sekolah Terkadang Jokowi juga mengojek payung Membantu ibu-ibu membawa belanjaan Dan jadi kulit panggul Setelah lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Jurusan Kehutanan Jokowi mempelajari dengan tekun struktur kayu Dan bagaimana pemanfaatannya Serta teknologinya Sepertinya inilah awal sang presiden Untuk memiliki tingkat ekonomi yang lebih baik Karena kemudian Jokowi menjadi pengusaha memang Sebagai sosok yang sangat dikenal dengan kesederhanaannya Jokowi yang sangat merakyat ini Juga memiliki tempat-tempat yang menjadi langganannya Salah satunya adalah Untuk makan gudeg Jokowi biasa memesankan menu gudeg Untuk para tamu yang menemuinya Dari sebuah warung makan milik Liz Rosniati Di warung milik wanita Liz Solo itu Harga satu porsi gudeg Berkisar 9.000 rupiah Hingga 70.000 rupiah Selain itu Ternyata Jokowi memiliki penjahit pakaian pribadi Jika makin tinggi jabatan seseorang Biasanya makin mahal pula Harga busana yang dikenakan Namun kebiasaan itu Tidak selalu berlaku Bagi presiden terpilih Jokowi Dodo Jokowi yang terkenal dengan Kebeja putih lengan panjang Andalannya dalam setiap aksi Blosokani itu Rupanya memiliki penjahit langganan Di kampungnya Solo, Jawa Tengah Suparto Arjuno Yang tinggal di Cinderjolor Gilingan Solo Selalu menjadi orang yang didatangi Jokowi Karena ia membutuhkan pakaian Salah satu pesanan Jokowi yang fenomenal Adalah baju kotak-kotak Baju khas yang dipakai Jokowi Dan pendukungnya saat maju Menjadi calon gubernur DKI Begitu pula halnya ketika Jokowi maju Sebagai calon presiden Suparto kembali mendapat order Baju kampanye Jokowi Jusupkala Dengan coraknya tetap kotak-kotak Belum lama ini Jokowi juga meminta Suparto Membuatkan 10 baju atasan Langan panjang warna putih Yang masing-masing seharga 125 ribu rupiah Dan 10 celana hitam Dengan harga masing-masing 150 ribu rupiah Dan permintaan Jokowi Untuk menjahitkan baju Membuat Suparto Arjuno bangga Serta terharu Karena cita-citanya Sebagai penjahit yang bisa Menjahitkan baju presiden Benar-benar terwujud Bakta Jokowi yang selanjutnya adalah Momen langka Kebersamaan sang presiden Dengan pendiri media sosial Facebook Mark Zuckerberg Di Pasar Tanah Abang Kebersamaan mereka di pasar tersebut Bukan untuk berbelanja Namun rupanya Mark Sang milioner muda Diajak Jokowi Ke Tanah Abang Untuk berusukan Usai menggelar pertemuan Di Balai Kota Mereka berkeliling Blok A Yang penuh dengan pengunjung Selama hampir 25 menit Sang presiden pun Tak sungkan Memperlihatkan pada Mark Cara dialognya Dengan warga Sejumlah pedagang pun Antusias Bahkan ada yang tidak Menyangka Orang yang dibawa Jokowi Adalah sang pemilik Media sosial terbesar Di dunia Selama berkeliling Tanah Abang Jokowi dan Mark Tampak berpeluh keringat Dengan memakai Setelan jas lengkap Dan suasana yang penuh Orang di pasar itu Kedua toko hebat ini Terlihat sangat menikmati Kesempatan tersebut Uniknya lagi Baik Jokowi Maupun Mark Sama-sama mengupdate Foto berusukan mereka Di Tanah Abang Di Facebook Sejak terpilih menjadi Orang nomor satu DKI Dan kini Orang nomor satu Di Republik Indonesia Pria yang mendapat Nama panggilan Jokowi Dari rekan bisnisnya Asal Perancis Michelle Romagnan ini Selalu didampingi Sang istri Iryana Jokowi juga Selalu membawa Serta kedua anaknya Kahiyang Ayu Dan Kaesang Pangarep Jokowi sendiri Mempunyai tiga anak Dan selain dua anak Yang selalu dibawa Kampanye itu Ada Gibran Rakabumi Yang terlain adalah Anak pertama Jokowi Yang diketahui Sukses sebagai Pengusaha muda Dan dari ketiga anak Jokowi dan Iryana ini Adalah Kaesang Pangarep Yang kini tengah Menjadi idola baru Di kalangan remaja putri Putra bungsu presiden Terpilih ini Kini menjadi Selebriti di dunia maya Selain memiliki tubuh Yang kekar Si bungsu berkacamata Tersebut merupakan Sosok pemuda yang Sangat ramah Suka berguyon Serta tetap tampil Apa adanya Seperti sang ayah Sebelum dirusmikan Menjadi presiden Indonesia Keluarga Jokowi Ternyata telah membuat Kegiatan doa Bersama anak Katim Piatu Selama 10 hari Di Solo, Jawa Tengah Kegiatan itu dilakukan Supaya pelantikan Jokowi 20 Oktober Berlangsung Tanpa hambatan Sementara itu Sesaat sebelum pelantikan Sang presiden Yang membuka harinya Dengan sarapan pisang goreng Memperkenalkan Anggota keluarganya Kepada publik Presiden Jokowi Dan ibu negara Iryana Widodo Akan tinggal Di istana negara Jakarta Setelah resmi Menjadi presiden Indonesia Sementara anak-anak Mereka harus tinggal Terpisah Karena sedang Mengenjam pendidikan Pengangkatan Jokowi Sebagai presiden Indonesia Ketujuh tentulah menarik Perhatian dunia Perdana Menteri Australia Tony Abbott Dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry Hadir dalam acara tersebut Menariknya Ternyata Dari seluruh Pidato kenegaraan Setiap presiden Indonesia Pidato Jokowi Adalah yang tersikat Dimana dalam pelantikannya Jokowi Hanya 10 menit Mengucapkan Pidato kenegaraannya Yang bertajuk Di bawah Kehendak rakyat Dan konstitusi Usai dilantik Presiden ketujuh Republik Indonesia Tersebut Menyalami satu persatu Anggota MPR Atas kehendaknya sendiri Sebelumnya Hal itu tidak pernah terjadi Dalam pelantikan Presiden-presiden Republik Indonesia Terdahulu Usai pelantikan Presiden Indonesia Ketujuh ini Bersama wakil presiden Joseph Kala Bertolak kebundaran Hotel Indonesia Menuju istana negara Dengan kereta kencana Bukan dengan mobil Kepresidenan Keduanya diarak Dalam tidak budaya Lucunya Karena kepanasan Jokowi Sempat membuka Jasnya Yang seharga Sekitar 10 juta rupiah Dan terbuat dari Wall asal Italia Sementara itu Setelah acara resmi Para sukarelawan Jokowi Telah menyiapkan Pesta rakyat Yang dipusatkan Dan Jokowi Menyapa rakyat Untuk pertama kalinya Dalam kapasitas Sebagai presiden Indonesia Pemirsa itulah fakta Tentang presiden Jokowi Persi on the spot Selamat bertugas Presiden Jokowi Di Pundakmu Kami rakyat Indonesia Menaruh harapan yang besar Untuk kehidupannya Lebih baik Selamat menikmati Jokowi Terima kasih telah di Terima kasih telah social Set Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menonton!